Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Selamat pagi Ria, warbiasa Allah Bagaimana kabarnya hari ini? Maaf Alhamdulillah Semoga kita semuanya selalu dalam kebadaan sehat Supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya Oke, seperti biasa Sebelum kita mulai pembelajaran Alhamdulillah, baiknya kita mulai terlebih dahulu Oleh ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu Duduk, siap Untuk pelajaran lagi kita beradu-beradu dalam haji mulai Oke, seperti biasa Sebelum memulai pembelajaran Kita bernyanyi lagu Wajib Nasional terlebih dahulu Satu, dua, tiga Langkah Pancasila Akulah berhubungmu Oke, boleh dulu pembahasinya Oke, sekarang di sini Siap-siap putih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berarti ada satu, dua, dan tiga, empat, empat orang yang tidak hadir hari ini. Oke, yang sudah hadir, pertahankan ya penghadirannya. Kalau masih memungkinkan lulus ke sekolah, selamat untuk ke sekolah. Nah, coba sekarang kalian keluarkan dulu bukunya. Terus, kalau sudah berpamitan, biasanya suka apa? Terus, suka dikasih uang jajah juga? Nah, coba, menurut kalian, menurut kalian, si uang jajah itu merupakan hak kalian atau kewajiban kalian? Nah, kalau berpamitan kepada orang tua itu termasuknya? Kewajiban. Kewajiban. Nah, jadi hari ini, di mata pelajaran PKN-nya, kita akan sama-sama belajar mengenai hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Oke, di belajar di mata yang sebelumnya, kalian telah belajar terkait dengan persatuan dan juga kesatuan. Tapi sebelum itu, di sini, kami mau menyampaikan lagi dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti akan ada setayangan video, ya. Jadi setelah itu, kalian diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini, kemudian. Lihat polis yang dibuat kewajiban. Kalau diseru memilih, kira-kira kalian ingin menjadis seperti apa sayang? Saya recovering. Saya ingin menjadi seperti murung-murung Karena murung-murung Gagaknya bisa terbang Saya ingin menjadi seperti murung-murung Coba itu tadi siapa namanya si anak yang ingin jadi HP Nanya ya ketika si ibu gurunya bilang Kayaknya itu jadi apa? Ada yang bilang mau jadi murung-murung Terus ada yang ingin jadi murung-murung Tapi ketika si ibu gurunya itu nanya ke si Naya Naya itu kejawabnya pengen jadi seperti HP Kenapa si ibu dia tinggal Kenapa kau mau jadi HP Karena tadi apa? Iya Karena orang tuanya itu si ibu dengan si HPnya Sehingga merupakan anaknya Coba menurut kalian Apa saja sih hak dan kewajiban orang tua yang dilalaikan dalam video tadi? Coba apa saja kewajiban orang tua seharusnya kayak gimana? Menyayangin Menyayangin Terus apa lagi? Nah sekarang Kita akan belajar kelompok lagi ya Tetapi Kita akan membaginya menjadi Berapa ya? 20 4 4 4 4 Itu bagi 2 pokoknya 2 pokoknya Ini juga Oke sekarang Oke sekarang kita akan kembali menyaksikan sebuah video Kalian perhatikan Hai teman pintar Hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit Pipola dan Bob berencana untuk menjemuk danam di rumahnya Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah Coba tadi siapa aja? Ada siapa aja? Di ba, 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 di ba. Tidak Coba Menurut kalian Yang ada di video tadi Kewajiban yang ada di video tadi Coba apa aja Ada yang bersalah? Yang menurut Jangan membelum sarangnya Dan membelum Tidak Membelum jadi gini yang tadi di videonya itu ada beberapa kewajiban yang pertama itu membantu teman atau tetangga yang memerlukan bantuan seperti tadi terus lula yang membawakan catatan untuk danan yang lagi sakit jadi kewajiban membantu sesama teman atau tetangga yang sedang berusaha selain itu apalagi terus menjemuk teman yang sedang sakit, terus membantu teman yang terkena musibah menghormati orang yang lebih tua dan mencayangi orang yang lebih muda seperti kalian menghormati kakak kalian dan mencayangi adik kalian terus berkutur kata yang sopan dan santu, apalagi jika berhadapan dengan orang tua ataupun guru atau orang yang lebih di atas kalian ya kemudian menjaga keamanan lingkungan coba menurut kalian apa sih manfaat dari kewajiban itu kalau kalian melaksanakan kewajiban apa manfaatnya ada gak manfaatnya bagi kalian ketika kalian menghormati dengan kalian yang sakit kemanfaatnya hidup menjadi lebih terlalu kalau kalian misalnya berkunjungi ke tetangga yang sedang sakit nah otomatis hubungan baik kalian dengan tetangga juga akan terlalu jaga oke nah sekarang kalian kan sudah dibagi kelompok kalian diskusikan barusan kan sudah kakak jelaskan ada hak dan juga kewajiban yang dari video tersebut coba kalian tuliskan kembali terima kasih sekarang kita mengeskrikin dulu eskrikinnya dengan jadi kewagung hak dan kewajiban 1 2 3 siapa mau tahu hak dan kewajiban sini didengarkan harus hak dan kewajiban harus sesetimbang biar tetap aman sekarang disini kakak mempunyai media pembelajaran coba ini apa nah ini media pembelajaran namanya Pak Haji atau ini kaunnya Pak Haji Pak Haji disini bukan orang yang media disini Pak Haji Pak apa hak dan kewajiban sekarang boleh semuanya ambil kemudian 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 dari sini dari sini dulu boleh langsung masukin itu apa baca dulu dapat menggunakan hasil masalah nah itu masuknya ke hak atau kewajiban kemudian hak hak disembalah boleh selamat disimpan dulu oke langsung dulu selanjutnya oke disini ini ada hak di rumah disini baru ada tiga betul jawabannya kemudian kewajiban di rumah ada tiga ini juga udah betul kemudian ini udah lengkap ini baru tiga coba kamu minta satu kelompok untuk kewajiban ke depan seputin seputin tadi apa saja hak dan juga kewajiban yang terakhir bersama setelah 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 Sekarang terakhir disini sebagai evaluasi dari pembelajaran kali ini Kita akan bermain bangguzel Jadi kebangkitan yang berlaku lanti Oke 15 koin untuk tim 2 Jadi apa yang telah kita belajarin hari ini? Semua yang terakhir disini sebagai evaluasi dari pembelajaran kali ini Coba kamu tanya apa yang paling kalian sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini Kemudian yang terakhir mungkin di pertemuan selanjutnya Di pelajaran hari ini kita akan lanjut ke muatan menerik di September 2 Yaitu tentang penemuan dan manfaatnya Jadi kita ada rambunan yang terlalu hebat yang membuatkan raja disini Nah mungkin itu saja ya untuk pembelajaran kali ini Boleh sekarang kalian bisa beresin dulu umurnya Benar yang terakhir disini Tidak bakın Bersambung 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 Kari Bersambung Kari Bersambung 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sama-sama terima kasih juga semuanya